Semoga keadilan itu cepat datang dan insya Allah dalam waktu dekat doakan saja buat teman-teman semua supaya saya segera mendapatkan keadilan supaya si Oknum Habib ini Ya jadi ini kan proses dugaan KDRT ini kan sudah hampir setahun masih belum selesai juga prosesnya saya juga mempertanyakan kepada pihak Kapolres Mitru Bekasi kenapa ini lama sekali padahal saya sudah diperiksa banyak saksi juga sudah diperiksa hasil visum KDRT psikis dari rumah sakit Polri juga sudah diserahkan ke penyidik dan si terlapor juga sudah diperiksa beberapa kali saya juga tidak tahu kenapa sampai sekarang kenapa belum ada penetapan tersangka di cara penetapan tapi kan ada proses-proses di jalan yang terutama membuat diri sudah dipanggil gak? kenapa? saya sudah dipanggil berkali-kali terlapor juga sudah dipanggil berkali-kali saksi-saksi juga sudah diperiksa banyak sekali saksi hasil visum juga sudah ada bahkan dugaan kekerasan yang terjadi juga tidak main-main ada dugaan kekerasan psikis, mental, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, finansial, dan juga penelantaran jadi keempat poin itu akhirnya di visum oleh rumah sakit Polri hasilnya sudah diserahkan ke penyidik dia kan merasa kebal hukum dia tidak pernah sekalipun meminta maaf atau ada etikat baik kepada saya dan keluarga dia masih di atas kesombongannya masih angkuh, masih culas merasa dirinya kebal hukum saya gak akan kena hukum jadi kita lihat saja nanti kalau dia tidak merasa kebal hukum kan seharusnya dia ada efek jerak minta maaf ada komunikasi baik-baik ya kan? tapi etikat baik itu tidak ada sama sekali jadi kan ya apa itu kalau dia tidak merasa kebal hukum dia masih angkuh, masih culas seperti itu oke, ada bicara kakak sendiri kan masih bergubung-gubung apa sih yang membuat hati kakak sendiri masih bergubung-gubung? ya saya sewajarnya manusia yang mencari keadilan saja selama ini saya belum mendapatkan keadilan dan sekarang saya sudah dikitik ikhlas, pasrah kepada Allah menunggu pertolongan Allah semoga keadilan itu cepat datang dan insya Allah dalam waktu dekat doakan saja buat teman-teman semua supaya saya segera mendapatkan keadilan supaya si Oknum Habib ini bisa mendapatkan efek jerak tidak ada korban-korban perempuan lagi dan sudah taubat dia sadar dengan kesalahan ya saya sudah melakukan berbagai ihtiar ya secara persuasif, baik-baik kekeluargaan sudah, secara hukum sudah pokoknya saya sudah all out saya sudah habis-habisan dan sekarang saya sudah ada di titik pasrah aja cuma saya disini memohon memberikan surat singkat saja surat singkat terbuka kepada Bapak Kapolri dan juga Bapak Kapolres Metro Bekasi mohon memberikan perhatian khusus pada kasus saya agar segera memberikan keadilan dalam kasus dugaan KDRT yang dilakukan oleh Oknum Habib karena korbannya banyak sekali ada puluhan wanita jangan sampai ada korban-korban berikutnya karena ini saya anggap dia bukan suami yang hilaf selingkuh 1, 2, 3 kali tapi dia sudah penjahat ya dia sudah predator kelasnya jadi harus segera dipangkap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati